Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pembelajaran mata kuliah pilihan, yakni mata kuliah pemburan migas. Baiklah, untuk mata kuliah ini, sebagai pendahuluannya disampaikan tentang keringkasan mata kuliah. Keringkasan mata kuliah ini ucapan pembelajaran atau kompetensi yang diberikan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan memahami dan mampu mengkaji konsep teoritis pembelajaran migas dengan lingkup bahan kajian dari menyiapkan tempat pembelajaran, peralatan pembelajaran dengan lima sistemnya. Pengangkatan, pemutar, sirkulasi, daya, dan pencegahan sumburan diar. Kemudian akan ada materi tentang geomekanika, lumpur bor, kemudian beberapa problem pada pembelajaran. kemudian bagaimana pengangkatan cutting, yang ini berkaitan dengan sistem sirkulasi, kemudian hidrolika fluida pembelajaran, penyemenan komplesi walkover stimulasi, hingga nanti kita juga menjelaskan tentang peran geologis di dalam operasi pembelajaran. Referensi utama yang akan digunakan adalah dari buku Kandang Operasi Pembelajaran Karangan Tugia Dini tahun 2012. Dan akan diberikan juga sumber-sumber lain, dari sumber-sumber lain, bisa dari YouTube sebagai langkah untuk memahami realitas pembelajaran sebenarnya, kemudian dan dari sumber-sumber open source yang lain. Ya, sebelum memasuki pada aspek pengetahuan tentang pembelajaran, saya akan menjelaskan tentang sistem minyak dan gas kum, petrol lamp system. Untuk petrol lamp system, ada elemen dan proses yang penting yang membangun keberadaan minyak dan gas kum di dalam satu sistem yang ada di bawah permukaan. Elemen penting itu adalah keberadaan batuan induk, batuan reservoir, batuan penyekat, dan batuan yang menutupinya. Untuk batuan yang menutupi maksudnya adalah overland sediment, batuan yang berada di atasnya. Dia bertanggung jawab terhadap proses generation. jadi, batuan induk dengan keberadaan overburden rocks di atasnya, maka akan meningkat P dan T pressure dan temperatur dari batuan induk. Tentu saja peningkatan pressure dan temperatur ini, apabila akumulasi sedimen terkenanya, maka dia akan terbunuh menjadi batuan sedimen. Terjadi proses litifikasi, kalau kita belajar tentang batuan. di dalam sedimen tadi ada sat organik. Sat organik yang terkandung di dalam sedimen. Sejalan dengan perubahan sedimen menjadi batuan sedimen, sat organik yang merupakan biologikal molekul itu terubah menjadi geologikal polimer molekul. Dan ketika dia sudah terubah menjadi geopolimer, maka mikroorganism tidak lagi mampu mengenalinya dan tidak akan mampu lagi untuk merusaknya. Kalau dia masih biologikal molekul, akan bisa dirusak oleh mikroorganism. Nah, kalau dia sudah menjadi geopolimer, maka ini adalah cikal-batikal dari minyak. Geopolimer tadi, dia terubah menjadi kerogen. Bisa berubah menjadi kerogen. dan kerogen itu adalah kita jumpai ada empat, tipe satu, tipe dua, tipe tiga, tipe empat. Kalau batuan induknya didominasi oleh kerogen tipe satu, maka batuan induk ini akan menghasilkan minyak, foil prone. Kalau dia kesandungannya, komposisinya adalah tipe tiga, maka dia akan gas prone. Kalau dia tipe dua, maka bisa minyak dan gas. Kemudian, dengan demikian, maka batuan induk, karena dia kemampuannya mengenerasikan dari sat organik menjadi hidrokarbon, minyak atau gas, maka kita kadang-kadang mendapatkan terminologi lain dari batuan induk. Kita sebut sebagai kitchen, dapur, di mana dihasilkan minyak dan gas. setelah minyak dan gas dihasilkan, maka dia harus terakumulasi cukup besar, baru kemudian tekanannya akan menyebabkan dia keluar dari batuan induk menuju batuan yang lebih poros, yang kita sebut dengan carrier bed. Carrier bed. dan proses berpindahnya ini kita sebut dengan primary migration atau migrasi primer atau terminologi lain, terminologi lain disebut sebagai expulsion atau expulsi. Ketika sudah sampai di carrier bed, dia akan terus bergerak up deep, jadi kita sebut sebagai up deep migration pada secondary migration. hingga dia sampai kepada batuan reservoir dan terakumulasi di sana. Kalau minyak dan gas terakumulasi di batuan reservoir, berarti ada lingkungan yang mendukungnya. Berarti karena dia terhenti harus ada yang menyekatnya supaya dia bisa terakumulasi di batuan reservoir. Maka ada yang disebut dengan batuan penyekat. Dan reservoir itu memiliki konfigurasi bawah permukaan tertentu. Apakah dia terlipat, apakah dia berupa patahan atau sesar. Karena proses penting adalah kebedaan deformasi tektonik yang mengkonfigurasi bawah permukaan. Ini kalau kita akan dapatkan perangkap-perangkap di mana hubungan antara reservoir dan batuan penyekat terjadi. Apakah perangkap-perangkap struktural atau perangkap-perangkap satigrafi. Hanya saja kalau perangkap satigrafi tidak dipengahol oleh apakah dia itu anti-clin, apakah dia itu adalah sesar, dan seterusnya. Tetapi kita hanya lihat hubungan hubungan beda fasias. Ada batuan yang permeable dan ada batuan yang impermeable. Kalau batuan impermeable itu posisinya di atas dan dia menjadi silrok, maka dia langsung berperan sebagai penyekat. Jadi ini kita sebut sebagai kontrolnya, karena kontrol satigrafi bukan kontrol struktur. Begitu. Jadi harus ada kondisi yang mengakumulasikan, yang memberikan peluang untuk mengakumulasikan. Kalau tidak, maka migrasi akan berjalan terus. Kalau misalkan batu reservoir forgeable, maka akan ada yang disebut tertiary migration, migrasi tersiar. Atau dalam terminologi lain atau peneliti lain menyebutnya sebagai dismigration atau dismigrasi. Ini dia bisa keluar kebatuan reservoir yang lebih langkal. Atau kalau misalkan dia berterus sampai permukaan, maka kita akan dapatkan manifestasi keberadaan minyak dan gas di permukaan yang kita kenal sebagai rembesan minyak atau oil seapage. Dahulu orang mencari minyak indikasinya adalah mencari oil seapage. Kemudian memahami geologi permukaan mencoba ngebor ketemu pada perangkat-perangkat anti-green. Tapi kemudian untuk petroleum system yang sederhana seperti itu itu sudah sudah banyak diketahui. Tetapi di bawah permukaan banyak sekali reservoir-reservoir yang mengakumulasikan keberadaan minyak sebagai suatu perangkap-perangkap hidrokarbon itu belum diketahui. Kalau belum diketahui berarti belum diketahui keberadaan minyak dan gas. Itu sebabnya kemampuan kita menemukan perangkap minyak berbanding lurus dengan jumlah cadangan minyak yang kita miliki. Jadi kalau suatu negara misalnya Indonesia punya cadangan minyak yang semakin menipis untuk menambahnya kita harus mencari perangkap-perangkap minyak baru. Demikian. Ini gambaran umum tentang petroleum system. Untuk memahami lebih lanjut ada mata kuliah lain silahkan memilihnya adalah mata kuliah eksplorasi migas di sana bisa dipelajari tentang bagaimana minyak dan gas bumi itu terbentuk sampai dia terperangkap yang from source to trap akan kita bahas lebih lanjut dan bagaimana kita melakukan eksplorasi minyak dan gas. demikian. Nah untuk penjelasan lainnya Anda boleh melihat video pendek dari link yang saya berikan berikut. Ini juga adalah link yang lain. mengapa kita harus melakukan pemboran? Ya tadi minyaknya dan gas tadi di bawah permukaan untuk memastikan adalah salah satunya adalah dengan membor. Dengan membor kita bisa tahu keberadaan minyak dan gas bumi itu. Lalu kita membuat sumur-sumur bor tertentu untuk mampu mendelaniasi keberadaan minyak dan gas bumi lalu kita bisa menghitung sumber dayanya kalau kita mau produksi kita hitung cadangannya. Kalau kita bisa produksi kita kembangkan produksinya ini memberikan nilai manfaat ekonomi yang luar biasa bagi kehidupan manusia. sebagai pengantar tentang pemburan migas maka nanti secara sekilas saya sampaikan bahwa akan ada lima sistem yaitu sistem pengangkat pemutar sirkulasi daya dan pencegah sumberan liar. Dan ini penting untuk diketahui karena kita geologis bekerja di lingkungan rik pemburan dan kelima sistem itu berjalan dan kita ada di sana. Kemudian operasi pemburan itu bisa dilakukan di daratan atau dilepas pantai di lautan. Nanti riknya macam-macam yang bagaimana jenis rik yang ada di darat dan bagaimana jenis rik yang ada di laut. Kemudian ada untuk jenis pemburan migas biasanya kita menggunakan rotary grilling. ada jenis pemburan lain yang namanya adalah percussive drilling tapi percussive drilling ini biasanya pada pemburan-pemburan dangkal atau pemburan-pemburan sampel misalkan kita sebutnya adalah misalkan menggunakan contohnya misalkan jackhammer untuk menghancurkan asfal jalanan atau pada pertambangan itu menghancurkan pecahan-pecahan baton pasca operasi peledakan masih ada buldle-buddle besar nah itu itu tidak diledakan lagi tapi dihancurkan pakai jackhammer itu sifatnya percussive menumbuk kalau rotary drilling ini sifatnya menekan dan memutar menekan menekan memutar demikian kalau sistem ini dia menekan dan memutar maka tentu matabur akan penetrasi semakin dalam dapat melakukan penetrasi semakin dalam oke gambaran umumnya adalah seperti ini tahapan persiapan pemburan lahannya disiapkan mobilasi peralatan ada tenaga kerjanya kemudian digging up membangun menara-menara memasang peralatan-peralatan penunjang dan seterusnya semua siap kemudian kalau sudah siap baru dilakukan operasi pemburan jadi untuk sampai ketahapan ini tentu tidak mudah kadangkala untuk izin masuk ke lokasi saja bisa bertahun-tahun saya mendapatkan cerita dari salah satu manajer eksplorasi di Indonesia bahwa mereka juga terkendala misalkan satu lokasi untuk izin pemburan itu bisa 4 tahun baru izin berarti itu non-teknis sementara untuk teknis sendiri banyak hal dan untuk bisa melakukan pemburan ini biayanya sangat besar kita lihat dari menyiapkan tempat kemudian mobilitas peralatan bor belum operasi pemburan dan kendala-kendala yang lainnya tentu memerlukan pembiayaan yang sangat besar jadi hal-hal yang penting ini tentu beda juga misalkan ngeburnya di darah dan di laut tentu pembiayaannya juga beda ya demikian jadi semua yang disiapkan itu ada kaitannya dengan pembiayaan kemudian kalau sudah disiapkan lahan lahannya harus di clearing dibersihkan jadi land clearing untuk apa untuk manuver manuver aktivitas pemburan kemudian ada membang membuat menggali selar lubang di bawah lantai rig yang kemudian di lubang itu di atasnya dipasang substructure nanti kita gambarkan bagaimana substructure di atas selar di tengah-tengahnya kemudian di dalam selar itu dibuat lubang lagi yang kita sebutnya conductor hole kemudian dipasang conductor pipe-nya supaya menjaga lubang itu tidak runtuh lebih stabil sebelum kita akan nanti membuat lubang yang lebih kecil untuk memasang keli pipa sebelum drill pipa bor drill pipe pipa-pipa bor yang sambung menyambung kemudian harus ada menyiapkan sumber air ada kolam lumpur sumber airnya dan seterusnya diperlukan diperlukan kemudian bisa saja daerah itu belum pernah sama sekali di jamah itu lebih berat lagi karena areanya biasanya lebih terpencil morfologinya lebih sulit ya harus dibuat jalan-jalan baru memotong pohon-pohon dan seterusnya ini lebih sulit kemudian bagaimana mengirimkan rig ke lokasinya berbagai jalur transportasi bisa dilakukan kemudian pekerjanya ada kompenumen perusahaan yang meminta untuk dilakukan operasi pemberan dari kontraktor ada tool busernya kemudian ada orang yang bekerja bertanggung jawab atas proses pemberan adalah driller kemudian ada derikman membantu driller bersama rotary helper ya kemudian ada juga motorman untuk mengontrol mesin-mesin dan generator untuk memberikan daya bagi sistem pemberan ada rig mekanik ada rig elektrician ya untuk menjaga perakuan mekanik dan listrik ya di dalam sistem pemberan kemudian ada med engineer yang tugasnya memeriksa fluda-fluda pemburan yang akan disirkulasikan di dalam operasi pemburan ada modlogger yang tugasnya memeriksa perubahan-perubahan yang diberikan dari jenis-jenis cutting sejalan dengan pertambahan kedalaman kemudian ada casing and cementing crew ya ini adalah pekerja-pekerja yang bertanggung jawab memasang casing ya pipa-pipa selubung dan cementing penyemenan agar pipa-pipa tadi kopoh ya demikian ya dan ketika lahan sudah disiapkan harik datang lalu dia harus membangun harik tadi ya menara-menara tadi ya kita sebut sebagai digging up ini contoh-contoh perawatan penunjang saja terutama berkaitan dengan keberadaan lumpur ber ya dan juga sistem untuk blowout preventer stack yang dipasang harus ada sistem yang menjamin ketika ada tekanan dari bawah ya itu bisa ditahan dengan keberadaan blowout preventer kemudian setelah semuanya sistem-sistem yang ada pada pemboran itu telah siap lumpur juga sudah siap ya maka dilakukan pemboran demikian ya jadi pemboran bisa segera dilakukan ya dan sebagai bagian dari pembelajaran secara menyeluruh maka silakan bagi Anda untuk bisa mengakses link-link dimaksud yang telah saya berikan ya dan demikian maka menjadi lengkap ya menjadi lengkap bagi Anda semua ya selain materi presentasi saya dari link-link video tadi bisa diketahui bagaimana sesungguhnya ya penyiapan-penyiapan dan berkaitan dengan operasi pemboran itu secara singkatnya ya karena kita kan tidak pada atau berada di lingkungan rigbor dan kita hanya bisa menyaksikan rigbornya dari tentu dari video-video yang disampaikan demikian yang bisa saya sampaikan pada kuliah pengantar mata kuliah pilihan pemboran migas saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati